Kronologi ODGJ bunuh ibu rumah tangga di Manggarai Timur. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, berinisial FA, 29, di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, membunuh saudara kembar dan tante atau bibinya dalam rentang waktu dua bulan. FA terlebih dahulu menghabisi nyawa saudara kembarnya pada 21 Januari 2024. Giliran tantenya bernama Lucia Lija, 60, dibacok hingga tewas pada Minggu, 24 Maret 2024. Dua peristiwa pembunuhan itu terjadi di Kampung Waitua, Desa Golomangung, Kecamatan Lamba Ledak Utara, Manggarai Timur. Kapolsek Lamba Ledak Utara itu Aris Ahmad menjelaskan FA seusai membunuh saudara kembarnya, sebelumnya ditulis adik kandungnya, langsung diamankan oleh Polsek Lamba Ledak Utara. FA tidak ditahan lama dan tidak ada proses hukum keluarga korban saat itu tak membuat laporan polisi tapi membawanya ke Rumah Sakit Jiwa, RSJ, Renceng Mose di Ruteng, Kabupaten Manggarai. FA saat itu juga dalam pengawasan puskes Mas Dampek, dulu pelaku membunuh saudara kembarnya. Polsek saat kejadian yang pertama juga mengamankan yang bersangkutan dan dari keluarga tidak melaporkan secara resmi dan akan membawa keluarganya yang ODGJ tersebut ke RSJ Ruteng dan dalam pengawasan puskes Mas Dampek, jelas Aris. Senin, 25 Maret 2024, pelaksana harian, PLH. Kasat Reskrim Polres Manggarai Timur Ibda Joko Sugiyarto menambahkan tindakan polisi pada kasus pertama sudah sesuai Standard Operating Procedure, SOP. FA saat itu diarahkan untuk dibawa ke RSJ karena statusnya sebagai ODGJ. Upaya yang dilakukan sudah sesuai SOP untuk kasus pertama untuk diarahkan ke RSJ, Ujar Joko, saat ini, FA diamankan di Polsek Lamba Ledak Utara. Kepolisian masih berkoordinasi dengan instansi terkait agar mengupayakan FA masuk RSJ demi mencegah jatuh korban berikutnya. Joko menegaskan FA tidak bisa diproses secara hukum jika statusnya ODGJ sesuai hasil pemeriksaan kejiwaan. Untuk penanganan kasusnya apabila terbukti pelaku ada gangguan jiwa dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari keluarga, perangkat desa serta tenaga kesehatan, kami arahkan rehabilitasi ke RSJ karena untun ODGJ tidak bisa dilakukan proses lebih lanjut, kata Joko. Terima kasih telah menonton!